Rapat Senat Terbuka digelar di Gedung Saunggaling UNESA Lidahwetan, Surabaya. Dalam Rapat Senat Terbuka ini, 9 guru dari berbagai bidang dikukuhkan. Di antaranya, bidang ahli bimbingan anak berkebutuhan khusus, bidang matematika terapan, bidang sosiologi pendidikan, bidang analisis kondisi fisik bulu tangkis, bidang kewirausahaan teknik elektro, bidang pembelajaran tenis lapangan, bidang pengembangan kurikulum, bidang kecerdasan buatan, dan bidang pembelajaran bola basket. Menurut Rektor UNESA Nur Hasan, pengajuan guru besar memiliki sejumlah kualifikasi yang menantang. Tidak semua dosen dapat mencapai kualifikasi ini dengan mudah, namun ia berharap agar dengan bertambahnya jumlah guru besar di UNESA, dapat menjadi semangat baru untuk meningkatkan implementasi Tridharma Perkuruan Tinggi dan memperkuat ekosistem akademik, riset, publikasi, dan inovasi bagi UNESA. Harapannya melalui guru besar kita akan menjadi kekuatan UNESA Tepuk Surabaya untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi pada mahasiswa, belakang juga dosen-dosen kita agar kita bisa menyiapkan generasi potensial yang unggul dan mampu mengimplementasikan di era global, di era kejahat pasien global ini, kalitus di era yang serba, kita tetap beradaptasi agar cinti kita dari 45-45. Ada yang menarik dari penelitian yang dibuat oleh para guru besar ini. Profesor Raden Roro Nani Setiawati melakukan riset bertemakan pendekatan humanis dalam mengantisipasi kekerasan supporter dalam sepak bola. Nani mengambil studi kasus supporter bonek. Selain karena didorong kecintaannya pada klub sepak bola Persebaya, Nani ingin agar melalui penelitian yang diangkatnya, kualitas bonek dapat lebih baik dalam memberikan dukungan terhadap Persebaya. Nani pun mengambil studi kasus pada kejadian tragedi kanjuruhan sebagai salah satu materi yang didalami. Tadi saya mencintai tentang pengaruh agresitas remaja terhadap ketahanan diraya, yang S3-nya tentang kekerasan yang dilakukan. Nah, kalau sekarang guru besar saya bukan lolos di buah, saya mengambil tema managing file, bagaimana mengelola kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu akan selalu ada, tapi tidak bisa dihindari, tapi dikelola. Nah, pendekatan yang saya sampe adalah pendekatan yang manis, yang saya sampe adalah pendekatan yang menurangkan mereka, menurangkan orang, jadi ketika orang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak endang, itu kan ada alasannya gitu. Masuk bukan kita ingat, sebetulnya kamu menurangkan, ini di, apa namanya, tol, tentu masih ingat, kemudian pengusaha sampai ke orang-orang sudah dan sebagainya, itu kan masih, mereka kan gak baik. Pengukuhan guru besar ini merupakan pengukuhan pertama yang digelar UNESA pada tahun 2024 ini. Dijadwalkan selanjutnya akan ada pengukuhan guru besar lagi di bulan November mendatang. Sementara itu, tercatat hingga saat ini UNESA telah memiliki 179 guru besar dari berbagai bidang pendidikan.